Pertama Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan serangan pasukan militer Kerafah, wilayah ujung selatan jalur Gaza sekaligus tempat jutaan warga Palestina mengungsi, akan segera dihentikan karena pasukan militer akan dikerahkan ke perbatasan dengan Lebanon Selatan. Dalam wawancara pertamanya dengan jaringan Israel sejak agresi meletus 7 Oktober lalu, Netanyahu mengatakan pasukan akan dikerahkan ke perbatasan utara untuk tujuan pertahanan. Ia juga menuturkan perang dalam fase intens di Kerafah akan berakhir, meski perang tak seluruhnya berakhir. Setelah serangan di Kerafah berhenti, ia akan memindahkan sejumlah pasukan ke utara untuk tujuan pertahanan serta untuk membawa kembali penduduk. Diketahui, puluhan ribu warga Israel telah mengungsi dari Israel Utara sejak Oktober lantaran pasukan militer bersi tegang dengan milisi Lebanon Hezbollah di kawasan tersebut. Hezbollah menyerang Israel di perbatasan Lebanon sebagai bentuk solidaritas terhadap milisi Hamas di Gaza. Ketegangan antara Israel dan Hezbollah pun semakin panas setelah salah satu komandan Hezbollah, Taleb Abdallah, tewas imbas serangan Israel di kota Joya, Lebanon Selatan, 11 Juni lalu. Kematian Abdallah memantik amarah kelompok itu karena ia merupakan orang paling penting di Hezbollah yang tewas dibunuh sejak dimulainya perang antara Israel dan Hamas. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!